Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Kembali dengan sedang hati saya, Loran Wilson David Pulu, datang menyapa Bapak Ibu sekalian pada siang hari yang berbahagia ini. Untuk memberikan sebuah pekebaran kepada kita dengan judul, Persumut Sumutan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 berkata, Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Taukah Saudara, kata asli dari bahasa Junani dari bersungut-sungut adalah gonggu somos, yang artinya bukan hanya sekedar mengeluh, tapi tindakan pemberontakan. Contoh yang paling jelas di dalam Alkitab tentang persungut-sungutan adalah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau kita buka di dalam keluaran 15 ayat 24, keluaran 16 ayat 2, dan bilangan 16 ayat 41, berkali-kali Tuhan memberikan mujijat yang luar biasa kepada bangsa Israel. Tetapi berkali-kali juga mereka melakukan pertengkaran, dialog sismos, mereka melakukan persungut-sungutan, bahkan mereka mulai memberontak kepada kepemimpinan Musa. Saudara, itu makanya tidak heran, dari kurang lebih 2 juta orang yang keluar dari Mesir ke Tanah Kenaan, yang benar-benar hidup dari Mesir ke Tanah Kenaan, hanya 2 orang, yaitu Joshua dan Caleb. Selebihnya, 1.998.000 orang mati di Padanggurun. Kenapa, Bapak Ibu? Oleh karena gonggung sos, persungut-sungutan. Persungut-sungutan dimulai dengan rasa tidak puas dalam diri, persungut-sungutan dimulai dengan rasa tidak nyaman dengan keadaan, kemudian menjurus kepada mengeluh dan geluh kesah mulai akan menjalar ke 1-2 orang dan diakhiri dengan pengrotak. Ini tidak heran persungut-sungutan karena ini dimulai di dalam kerajaan surga. Ketika Allah menciptakan dunia dengan segala isi, Lucifer yang ditempatkan dekat dengan takhta Allah tidak dikosertakan. Ada rasa tidak puas dalam dirinya. Ada rasa tidak nyaman dalam dirinya. Ada rasa dia tidak dihargai oleh Allah. Dan rasa itu terus dia pupuk. Dia tidak hilangkan. Dia mulai mengeluh. Dia mulai cari teman. Dia mulai cari malaikat yang lain. Dia mulai bersungguh-sungguh. Dia sampaikan rasa tidak puasnya. Dan akhirnya dia ajak malaikat-malaikat yang lain untuk komplain dan memperontak kepada Tuhan. Sudah hati-hati dengan bersungguh-sungguh. Gongu Somos akan diakhiri dengan pemberontakan. Mungkin Bapak Ibu mempunyai suami, punya istri dan anak-anak. Jangan pernah biarkan keluh-keserah. Jangan pernah biarkan bibit tidak puas ada dalam diri. Mungkin ketika kau melihat suaminya, engkau merasa tidak puas dengan karakter suami seperti itu. Pribasan mengatakan rumput tetangga jauh lebih indah. Mungkin kau melihat suami temanmu yang begitu baik, ramah, ganteng, kaya dan sebagainya. Engkau mulai mengeluh. Hati-hati, segera stop. Kalau tidak, engkau akan mulai memperontak. Dan akan mulai akan bercerah. Sudah lah, demikian juga kita anak-anak. Kita mungkin melihat anak-anak orang lain pintar-pintar. Sementara anak-anak kita kurang. Kita mulai mengeluh. Kita mulai bersungguh-sungguh dalam hati kita. Kita tidak mensyukuri segala berkah yang Tuhan berikan keluar kita. Hati-hati, ujungmu. Engkau akan memperontak kepada Tuhan. Sudah lah, salah satu contoh di perjanjian baru. Adalah Rasu Paulus. Kalau sudah baca, Paulus awalnya adalah seorang politikus yang gemilang. Seorang farisi, Gamaliel. Tetapi ketika dia mengikut Tuhan, dia dibuang. Politiknya berakhir. Apakah dia bersusuk kepada Tuhan? Bahkan saudara, ketika dia disembuhkan dari kebutaannya. Matanya tidak pernah sesempurna dahulu. Saudara baca itu nanti di dalam kitab 2 Kerintus 11, 23-28. Begitu banyak penderitaan yang dihadapi Paulus ketika dia mengikut Tuhan. Ketika dia memilih untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi saya tidak pernah temukan dalam kitab ada bersungguh-sungguh-sungguh. Ada kelukesan daripada Paulus. Apa yang dilakukan Paulus, saudara-saudara? Bagaimana dia supaya taat dan sanggup menghadapi permasalahan yang dihadapi? Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Saudara-saudara baca nanti dalam Filipi 4-8. Paulus selalu berpikir yang positif. Dia katakan semua yang indah. Semua yang suci. Semua yang kudus. Semua yang mulia. Pikirkanlah semua. Paulus selalu menempatkan pikiran-pikiran yang jernih. Yang positif dalam pikirannya. Dia tidak sama sekali pernah memasukkan hal-hal yang meracuni pikirannya. Yang kedua. Di dalam Filipi 4-11-12. Paulus belajar mencukupkan diri. Dia tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi tentang keadaan materi dan keadaan diri. Dia selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dia. Dia selalu belajar untuk memenuhi segala kebutuhannya. Melalui apa yang dikerjakan. Tanpa kelukasan. Yang ketiga. Yang paling penting dalam Filipi 4-19. Paulus selalu bersandar kepada Allah. Paulus tahu kebutuhannya adalah Allah. Paulus tahu bahwa ketika dia merasa kurang. Ketika dia merasa tertekan. Ketika dia di penjara. Gelap gulitan. Makanan yang ala kadara. Dia tahu bahwa satu-satunya tempat dia mengadu adalah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ada banyak saudara ayat-ayat ingatkan kita. Supaya jangan bersungguh. Johannes 6-43 jawab Yesus kepada mereka. Jangan kamu bersungguh-sungguh. Filipi 2-14 berkata. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. 1 Peter 4-9 berkata. Berilah tumpangan seorang yang akan yang lain dan tidak bersungguh-sungguh. Saudara, bersungguh-sungguh-sungguh-sungguh. Sepertinya sepilih dan kecil kita lihat. Tetapi kalau kita tidak atasi dengan segera. Ini akan berujung kepada pemerintahan kepada Tuhan. Dan pemerintahan kepada Tuhan. Adalah dosa yang besar dan mengerikan. Dan mempunyai hukuman yang mengerikan. Lusifar dan malaikat-malaikat. Dicampakkan dari singgasan surga yang begitu indah dan nyari. Murid-murid atau bangsa Israel yang dikasih Tuhan. Mati berkelepangan dengan mengerikan di badan melantah. Ketika mereka terus melakukan bersungguh-sungguh. Mari kita sadarikan ini, Saudara-saudara. Mari kita bertobat. Dan semoga kita tidak pernah menjadi manusia yang suka bersungguh-sungguh. Mari kita gantikan bersungguh-sungguh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkata bagi kita semua. Supaya mulai hari ini, gelukesan, persungguh-sungguh-sungguh-sungguh. Hilangkan dalam diri kita. Gantikan dengan rasa syukur. Gantikan kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.